Pemirsa masih di IDS Season Closing dan di segmen ini kami akan mengajakkan dan untuk menyebagi informasi emiten pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Kali ini datang dari emiten pertambangan batubara pemirsa, di mana saham PT. Indotambang Raya Megah TBK atau ITMG mengalami auto reject bawah pada perdagangan di hari ini. Pelemahan dalam terjadi seiring dengan tanggal Ex-Date Dividend yang jatuh di Selasa 11 April 2023. Melansir data Bursa Efek Indonesia pada Selasa pukul 9.55 waktu Indonesia Barat, saham PT. Indotambang Raya Megah TBK atau ITMG koreksi dalam ke level Rp38.025 persaham atau anjur hingga 6,97 persen. Sebelumnya pada penutupan perdagangan Senin 10 April 2023, saham ITMG masih ditransaksikan, di atas Rp40.000-an dan ditutup di level Rp40.875 persaham. Dengan demikian, sahamnya sudah turun 6,97 persen dibandingkan tanggal kum dividen emiten. Terdampak auto reject bahwa pergerakan saham ITMG tidak berubah hingga penutupan perdagangan sesi satu hari ini. Anjurnya harga saham ITMG pada periode Ex-Date, yaitu ketika investor tak lagi berhak menerima dividen sebelumnya. Sebelumnya, ITMG telah mengumumkan akan membagikan dividennya hingga tanggal kum dividen pada Senin 10 April 2023. Dalam agenda rapat Tumum Pemegang Saham Tahunan atau RUPST, persenangan digelar pada 30 Maret 2023 lalu disebutkan perserwa menyetujui pembagian dividen final sebesar Rp6.416 per saham untuk tahun buku 2022. Pembagian dividen tersebut merupakan 65 persen dari laba bersih emiten yang dibukukan di 2022 yang mencapai Rp1,20 miliar dolar Amerika. Sedangkan dividen Yield ITMG yang di periode ini mencapai 16,38 persen, angka tersebut relatif tinggi karena dividen Yield suatu perusahaan dikatakan tinggi bila berada di atas 5 persen. Berbagi sumber IDX channel. Secara teknikal, saham ITMG di sepanjang perdagakan hari ini mengalami koreksi yang cukup dalam dan menjadi pemberat di sektor energi dan juga menjadi pemberat bagi indah karga saham kabungan. Langsung saja kita ke grafis yang pertama, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham ITMG di sepanjang perdagakan hari ini. Sampai dengan pembukaan sesi kedua dan kami akan update bagaimana posisi penutupan perdagakan di sesi kedua hari ini. Dapat anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa. Pergerakan saham ITMG di penutupan perdagakan sebelumnya masih bergerak di 40.875. Kemudian pada pembukaan sesi pertama pada perdagakan hari ini, saham ITMG langsung mengalami koreksi yang cukup dalam di 6,97 persen dan berada di level 38.025. Dan tampaknya karena mengalami otorjek bawah, level yang sama. Ini berlaku sampai dengan pembukaan sesi kedua. Bahkan di penutupan sesi kedua hari ini, pemirsa saham ITMG masih bertahan di 38.025 dengan melemah di 6,97 persen ini. Dengan range pergerakan, level terendah dan level tertinggi, tetap berada atau flat di 38.025. Kita beralih ke grafis selanjutnya, pemirsa. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham ITMG dalam beberapa bulan terakhir. Terutama di akhir perdagangan di tahun 2022 hingga di sepanjang perdagangan 2023. Dapatkan saksikan juga di layar televisi Anda. Di November dan Desember, saham ITMG masih bergerak di atas level 40 ribuan. Di 43 ribu di Desember, 43.825. Di Desember, cenderung koreksi di 41.800. Dan di Januari, di 39.725. Dan perdagangan di sepanjang 2023 lebih cenderung tertekan seiring melandainya harga komoditas di mana saham ITMG sempat menyentuh ke level terendahnya di 33.900 dari charge yang saya pegang dari data RTI, 33.900 di perdagangan Februari, pemirsa. Namun di Maret dan April, saham ITMG lebih cenderung mengalami penguatan. Ini lebih kepada ekspektasi kinerja mereka di 2022 dan rencana pembagian dividen jumbo ini. Di mana proses dari eksdet dividennya berlaku pada perdagangan hari ini. Tepatnya di perdagangan Selasa di 11 April 2023. Di mana saham ITMG mencoba untuk bangkit menembus kembali di atas level 4 ribuan. Namun di perdagangan hari ini, lebih cenderung mengalami koreksi. Bahkan auto reject bawah di 6,97 persen, level 40 ribuan kembali ditinggalkan dan ditutup di level 38.025. Nah bagaimana dari sisi valuasi? Apakah masih menarik atau tidak? Kita akan coba lihat terutama dari posisi pairnya, price ending ratio. Di mana saham pertambahkan patubara lebih cenderung rendah pemirsa di bawah 10 kali. Untuk ITMG ada di kisaran di 2,28 kali. Sementara PSR-nya di kisaran 0,75 kali. PBV-nya di 1,40 kali. Dan PCFR-nya di kisaran 2,06 kali. Kombinasi secara fundamental, teknikal dan juga dari sisi valuasi. Dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Sampai jumpa di video selanjutnya.